Oke ya, buat teman-temanku, saudaraku, dimanapun kalian berada ya, mungkin kalian tadi sudah menyimak video lab streaming dari Bangre Lampung ya. Nah jadi, kenapa saya ada di tempat ini dan saya belum pergi dari tempat ini ya temannya, karena memang tadi itu si Supeng, Supeng, kalau tidak salah Supeng, Supeng, Jabrik ya mennya? Jabrik, cuman berdua ya? Berdua, nah jadi Supeng dengan Jabrik ini tadi menemui saya, di saat saya ini teman-teman semua ya, sedang melihat burung milik warga yang ingin ditawarkan ke saya. Nah, seketika datanglah itu si Supeng pertama, datang mengajak saya dengan alasan kalau si Udin Botak ini terluka dalam, terkena serangan dari saya. Ya, mungkin teman-teman tadi sudah menyaksikan lab streaming saya ya, nah kalian bisa simak di situ, yang intinya ending dari video itu, mereka itu meminta saya itu untuk tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana, ya oke lah kalau begitu kan, karena saya tidak mau teman-teman semua ya, mendatangi si Udin Botak. Kalau memang benar itu si Udin Botak itu terluka, seharusnya si Udin Botak itu ke sini. Ya, sudah saya katakan, tidak akan mungkin sebuah tembayung itu teman-teman mendatangi gayungnya. Nah, yang ada gayung mendatangi sebuah tembayung, nah itu baru benar ya, karena saya juga tadi memiliki pemikiran ini benar tidak dia terluka. Kalau bilang keras, ya keras saya kemarin itu menghantam si Udin Botak gitu ya, tetapi yang saya lihat ketika dia pulang itu posisinya dalam keadaan baik-baik saja. Ya, tidak tahu kalau dia itu memang pura-pura kuat ataupun pura-pura hebat menahan-hantaman saya itu saya tidak tahu teman-teman semua ya. Nah, yang pastinya begitu. Selang beberapa menit, citizen datang, datang lagi dengan nada yang sama seperti yang disampaikan dengan si Supeng ini teman-teman semua ya. Bang Ri, datang, bahkan menawarkan uang satu tas, ya, menawarkan uang satu tas agar saya ini datang menemui si Udin Botak yang mereka sampaikan kalau si Udin Botak ini sedang terkapar. Tapi bukan berarti saya tidak butuh uang, ya, saya tidak mau uang dengan cara-cara seperti itu teman-teman semua ya. Ya, saya tidak mau, mereka tidak terima. Terjadilah keributan itu teman-teman, keributan. Ya, saya juga antara ini masih ambigu ya teman-teman semua ya. Jadi ini antara benar ataupun tidak ya, hitam, kelabu, kuning, coklat, merah, kuning, hijau di langit yang biru teman-teman semua ya. Ini apa benar si Udin Botak ini dia terkapar, terkena hantaman kemarin. Karena video kemarin itu, itu memang benar-benar real itu duel saya dengan si Udin Botak itu ya, adu ilmu saya dengan adu Udin Botak itu. Cuman kemarin itu teman-teman ya, karena si Udin Botak ini memiliki cincin pusaka dari ratu nenek si awing-awing ini, jadi melawan si Udin Botak ini tidak bisa menggunakan hawa nafsu. Kalau kita lawan dengan hawa nafsu itu, maka dengan sendirinya kekuatan kami ini akan berkurang sendiri. Misalkan kami berlima, berempat ini tenang, yang satu itu emosi. Maka itu secara tidak langsung kekuatan dari cincin pusaka si Udin Botak ini bisa mempengaruhi kami yang lain juga. Jadi bagaimana cara mengalahkan Udin Botak itu? Dengan kesabaran, ya. Memang agak sedikit sulit ini teman-teman semua ya. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang kesabarannya, jadi sama saja kita sedang memerangi hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu teman-teman semua, mari kita sama-sama belajar menjadi orang yang sabar. Belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan berarti dalam keadaan saat ini kita bukan orang baik teman-teman semua ya. Tapi setidaknya kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena walaupun bagaimana juga teman-teman semua ya, tidak akan ada kebaikan yang keluar dari dalam diri kita ini. Tidak akan ada kebenaran yang keluar dari dalam diri kita ini. Semua itu hanya karena Allah SWT teman-teman semua ya. Kalau ada kejahatan ataupun keburukan, itu real dari saya pribadi ya. Manusia yang banyak dosa ini teman-teman semua ya. Nah jadi teman-teman semua, terima kasih banyak buat kalian semua ya. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Rilampung ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Tinggalkan dan tuliskan di kolom komentar yang baik-baik teman-teman semua ya. Karena itu cerminan dari diri kalian sendiri. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga saja kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sampai saat ini saya masih menunggu kedatangan dari si Tison ini ya. Tison. Itu Bang Rilampung ya. Terus. Tidak ada Bang Rilampung. Iya kita nganyain dari tadi. Semoga saja yang datangnya ini Udin Botaknya. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya cari di Perdepokan nggak ada. Nggak ada. Rupanya di sini. Duduk sini aja kita. Duduk sini. Kebetulan. Gimana gimana? Ya tadi kan kami ke sini. Iya. Dicekat sama anak buahnya si Ompong. Si Ompong. Iya rombongannya si Black. Gimana katanya? Ya mereka minta madu. Minta madu? Iya kami tanya buat siapa. Ternyata katanya si Udin Botak ini terluka katanya mereka ya. Udin Botak terluka. Benar begitu. Informasinya dari dihantam mereka dihantam kemarin katanya. Kena serangan Bang Rilampung. Nah jadi saya ini masih di sebelah nih di rumah tetangga ini sebelah ini. Jadi saya kan lagi lihat borong tadi. Iya. Nah memang datang juga itu si Supeng dengan citizen. Yang pertama Supeng sendiri. Yang kedua citizen sendiri. Nah dia juga mengatakan begini. Si Udin Botak terluka. Karena hantaman kemarin. Saya jawab dong. Sedangkan kemarin itu dia dalam keadaan baik-baik saja kan. Pulang naik mobil yang katanya berlapis emas itu. Iya. Pedal itu kan mobil angkot kan. Iya. Betul. Memang ada mirip-miripnya juga itu. Mobil itu dengan si Udin Botak itu. Rodanya itu kan Botak habis itu. Iya betul. Iya betul. Tapi saya nggak mau. Saya juga nggak mau gegabah kan. Takutnya mereka ini memang menyusun strategi kan ya. Iya udah pasti bang. Saya diajak nanti diajak kemana. Mereka sudah siap di sana rombongan rame-rame. Kan selaka juga kita. Betul. Nah jadi saya putuskan. Saya tidak mau ke sana. Akan saya tunggu di sini saja. Kalau memang benar itu si Udin Botak itu dalam keadaan terluka. Iya bawa ke sini dong. Benar tidak? Iya. Benar kan ya? Benar. Itu logikanya ya. Betul. Logika yang paling mendasar teman-teman semua. Nah. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Karena kedatangan Cik Belanga dengan Bos Ambon ya. Jadi mereka ini katanya datang ke pedepokan anti-begal ya. Yang mana pedepokan anti-begal itu santinya banyak sekali teman-teman. Iya betul. Puluhan ribu itu. Santinya dari alam goib semua itu ya. Enggak sembarangan. Iya. Nah jadi sahabat bang Rilampung sembari kita menunggu ini ya. Iya bang. Ya semoga saja datang menunggu supeng ini ke sini. Ya gimana nggak datang bang. Soalnya informasi dari anak buahnya tadi juga. Luka si Udin Botak ini benar-benar parah. Parah. Wajar. Terluka dalam ya. Iya. Di bagian yang mana kenal cuma bagian dalam kata mereka tadi bicara. Iya semoga saja itu bukan bagian dari trik dan strategi mereka untuk menghabisi kita. Betul. Jadi kita tetap waspadai. Benar-benar. Nah jadi untuk sahabat-sahabat Bang Rilampung semua. Ini kita kedatangan Bos Ambon dan Cik Belanga. Nah jadi untuk sahabat subscriber Bang Rilampung. Dimanapun kalian berada yang mungkin saja sedang melihat video ini tentunya. Yang pertama saya doakan semoga kalian sihat selalu. Nah jangan lupa teman-teman semua ya. Subscribe channelnya Cik Belanga. Apa Cik namanya Cik? Nama Youtubenya di channelnya Cik Belanga Opesial ya. Cik Belanga Opesial ya teman-teman semua. Nama channelnya Cik Belanga Opesial. Nah jadi buat teman-teman semua. Buat subscriber Bang Rilampung. Sembari kita menunggu kedatangan si Udin Botak ini ya. Dan atau rekan-rekannya atau tim-timnya. Silahkan di subscribe dulu channelnya Cik Belanga Opesial. Terima kasih. Terima kasih. Nah disini juga ada Bos Ambon teman-teman semua. Ini Bos Ambon ini juga sangat luar biasa ya. Membantu perjuangan bergerak bersama tim bersama-sama ya. Jadi dari awal sampai hingga saat ini teman-teman. Bos Ambon masih setia bersama Bang Rilampung bersama tim ya. Sama juga seperti Cik Belanga ini. Nah teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Youtubenya Bos Ambon ya. Karena Bos Ambon ini memiliki kanal Youtube juga teman-teman semua. Yang bernama Bos Ambon Opesial. Nah jadi teman-teman semua subscribe. Sebanyak-banyaknya ya. Berikan dukungan kalian. Agar Bos Ambon tentunya Bang Rilampung dan Cik Belanga lebih bersemangat lagi membuat konten. Yang akan kami suguhkan kepada kalian semua di setiap harinya ya. Semoga saja video-video yang kami buat ini bisa memberikan tontonan. Suguhan, edukasi, dan hiburan kepada kalian semua. Nah buat teman-teman semua. Kalian cukup ambil sisi baiknya dari setiap tayangan video Bang Rilampung ini. Dan kalian buang sisi buruknya. Semoga saja tayangan ini ada manfaatnya untuk kalian semua. Nah Cik. Ya, gimana Bang? Tapi saya rasa ini ada yang gak beres juga ini. Apa? Ada piling gak enak Pak ini Bang? Ya ada piling yang gak enak saya dengan permintaan dari Supeng dan Kisen ini. Yang mengatakan kalau si Udin Botak ini terluka. Terluka. Dari sebelum-sebelumnya kan ini kita kan berhadapan dengan banyak preman-preman kan ya? Iya betul-betul. Mereka kalau terluka kan datang menemui kita. Iya benar Pak. Iya kan? Iya betul. Tetapi ini mereka ini yang terlukanya tidak datang. Coba kita bikin dulu ini. Jangan-jangan pancingan aja Bang. Jangan-jangan ini ya? Iya benar. Tapi supaya apa ya? Karena kan mereka ini kan udah jelas dari masalah yang kemarin-kemarin aja. Liciknya mereka kan seolah-olah jadi juragan besar. Nah ini dengan terluka. Ini ada yang datang nih. Nah siapa ini? Ada apa ini Bang? Betul Bang piling Bang. Datang juga. Eh Reh. Iya. Ini bini Reh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Tumben kau. Baik bener. Mau salaman. Seperti ini. Boleh aku dulu ke? Nah boleh boleh. Enak begitu. Gimana gimana? Tum. Gimana gimana? Ini pergi dari. Maksud dan tujuan aku dengan Jabri datang ke sini nih. Tidak lain. Kemarin itu kasih botak terluka sama kau kan? Ya kalau masalah terluka itu saya nggak tahu. Kau yang buat kemarin itu. Masa aku tidak tahu. Kau yang membuat dia terluka. Jadi maksud kami datang pada hari ini ya. Minta sembuhan. Memohon pada kau. Agar kau bisa untuk menyembuhkan si botak ini. Mau tidak mau ya bagaimana caranya. Kami harus membawa kau untuk bisa menyembuhkan dia. Saya ingat bang. Ingat dia ini. Kalau dia ngomong seperti ini bagaimana ketika dia waktu luka-luka. Ngomong apa kau? Dia ngomong apa cik? Iya baik-baik salaman. Tapi kenyataannya kau. Ditolong. Mana ada terima kasih. Bapak selawat. Iya. Para sahabat bangri sahabat kami senang. Ada yang menangis, mendengar suara mumpung. Cuma kenyatanya kau ini. Iya. Pak Jingan juga. Pak Jingan juga. Bener. Manusia laknat dan terkutuk kau ini. Ini begini Pak Rik. Iya. Iya ngomong. Aku ini kau bisa menolong si botak ini. Emang si botak kenapa? Ya dia akan terluka sama kau kemarin. Kau yang buat dia terluka. Kemarin kau gagah. Naik mobil yang berlapis emas itu. Buka dalam. Buka dalam. Buka dalam. Mobil berlapis emas. Kamu sangat memohon pada kau. Ikutlah dengan kami. Tolong sembuhkan bos botak itu. Iya kenapa enggak botaknya di bawah sini Udinnya? Dia itu sekarang ini kan enggak bisa apa-apa Rik. Dia lagi karena kena hantaman kau kemarin. Dia tidak bisa berdiri. Iya kan dinaikkan ke mobil lapis emas itu bisa. Sakit semua Rik. Buka orang mau naikin. Dipegain sakit badannya itu. Di bopong. Di bopong. Angkat. Enggak bisa Cik. Ini ada enggak beres ini. Atau jangan kalian sudah menyiapkan sesuatu di sana. Jebakannya. Menurut aku nih Bang Rik. Mereka membujuk Bang Rik. Suruh mengobati. Soalnya kan nanti Bang Rik kan pasti datang atau mempersiapkan apa obatnya. Bang Rik ini minta petunjuk dulu. Iya lah. Sementara Sudin Botak ini menyiapkan sesuatu Bang Rik. Yang bisa jadi. Benar. Dia ada menyiapkan sesuatu. Dia saat ini terluka. Sakti hebat itu. Iya. Kau yang buat dia terluka kemarin itu. Jadi aku mohon pada kamu. Kau. Kami sama siapa ini benar-benar ya. Memohon. Mohon pada kau ya. Saya enggak sangat memohon. Apa perlu aku sujud di tangan di. Sebenarnya aku ini enggak pernah sujud sama orang Rik. Enggak perlu. Hah? Enggak perlu kata-kata kan. Jadi aku mohon pada kamu. Kau bisa tidak? Gagus ya Bang. Ikut dengan kami. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Baik-baik. Kau datang ke sini. Memohon. Enggak bisa jawabannya. Kenapa? Mana ini bos? Iya kenapa? 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 Aku ini yang memohon ya pada kau ya. Baik-baik. Meminta kau. Agar kau ikut dengan kami. Untuk menyembuhkan si botak. Botak itu karena dia seperti itu. Siapa yang berbuatnya apa? Perbuatan kau. Kan yang enak saya bilang. Saya tidak menantangkan kemarin itu kan. Sukur-sukur dia masih terluka. Bisa kebuat modal kemarin itu kalau aku mau. Iya aku tahu. Kamu memang agak hebat lah. Agak hebat. Benar-benar. Iya saya enggak hebat. Saya enggak punya apa-apa. Nah iya. Cuman aku memohon pada kau sehari-hari ini ya. Tolong ikut dengan kami. Kau sembuhkan si botak. Jangan bang bang. Jangan. Jangan. Ini jebakkan ini. Bon. Enggak mungkin. Jebakkan ini, Bon. Saya curiga. Begin aja, Bon. Curiga ini. Curiga saya. Kami siapkan mobil enggak apa-apa lah. Saya kalau memang itu ulah saya. Kalau memang itu kemarin terkena hantaman saya. Saya siapkan mobil enggak apa-apa ya. Biar kamu datanglah ke tempat saya ya. Jangan pakai Pak Jero itu. Kau itu enggak bisa datang. Kau itu dibilangin orang. Kenapa kau maksimal? Iya itu enggak par. Enggak bisa bangun. Digotong. Digotong. Kalau bisa digotong. Kau bisa digotong. Tengah angin aja. Badan itu sakit semua. Eh, mobil Pak Jero itu panas di Jero itu. Masukin. Iya. Bisa diangkut. Berlapis emas. Iya. Kalau sekalian untuk saatnya menghina kami ya. Ya. Kami datang udah baik-baik. Mobil itu memang berlapis emas. Kalian aja yang buta mata kalian. Iya, iya. Iya, iya aja. Iya, iya aja. Betul. Tidak tahu mengenal arti. Kau memang bu tahu kok. Iya, iya aja. Kedaraan yang bagus. Malah kalian hina dengan saya enak. Iya, iya. Ya. Intinya saya jawab ya. Nah, aku sekarang aku menjawab kau ya. Aku ini memohon pada kau. Nah, aku minta intinya kau jawab yang benar. Mau tidak kau ikut dengan kami untuk menyembuh kasih pota? Tidak. Eh? Tidak. Kau tidak mau? Tidak. Kami baksa, rita baksa kau tidak mau. Gimanapun caranya. Ini mau baik-baik apa gimana sih, Reza sebenarnya? Iya, baik-baik. Jawabannya tidak. Ayo kamu ikut kami. Tidak. Mau apa? Ini mau lain. Kau tiba-tiba sini, Pak. Maksa. Kok maksa? Mau dibikin. Ini salah benar. Tuh, benar. Tidak beres dirinya di bawah. Iya, seharusnya kan. Bawa. Tidak mikir, Dero. Tau kau. Belum tahu. Apa? Jangan nunjuk-nunjuk. Kenapa? Jangan nunjuk-nunjuk. Kenapa? Jangan nunjuk-nunjuk. Ah, sorry. Baksa, oi. Kau, eh, 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 eh. Allah Akbar. Saya tidak mau. Sudah aneh kalian. Lebih baik pergi saja. Apa kau bilang? Saya kira kau datang ke sini mau baik-baik kau bawah. Mau tidak mau. Dekat lagi nunjuk-nya. Dekat lagi. Mau tidak mau. Tidak tahu ya. Kau harus ikut dengan kami. Pada hari ini juga. Puaskan semua. Terus tunjuk-tunjuk terus. Ketunjuk. Pusko. Pusko. Apa? Kenapa? Apa? Sebenarnya. Apa kamu lihat, Lerah? Apa kamu lihat, Lerah? Apa kamu lihat, Lerah? Apa kamu lihat, Lerah? Kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Tidak mau baik-baik. Duduk. Kamu tidak mau baik-baik. Tidak tahu lu, Pak. Duduk. Duduk. Ya, udah. Oke. Tidak gitu. Tidak jangan kecampur kau. Diam kau. Kenapa kau tidak kecampur? Diam. Jabrik siapa, Jabrik? Hah? Ini teman kau kau tahu. Diam kau. Iya. Apapun yang ada terjadi pada Jabrik, urusan kurek. Iya, udah urusan kau nanti. Boleh. Rik. Apa, Rik? Kau ini udah makan uang 1M kau ini. 1M? Iya, memang sudah kumakan. Bener kan? 1M kau makan, kan? Sekarang uangnya mana? Saya tanya baik-baik. Rik, yang namanya kita orang ini hidup royal yang habis uang itu. Mau nyawa kau yang kecabut, apa ilmu kau yang kecabut? Kok maksud kau pergi? Terima kasih apa-apa. Beri pelajaran bener, Bang. Licik dia itu. Bangun kau. Bangun, Rik. Kenapa? Bangun, Rik. Bangun lah. Bangun. Bangun. Sudah, Rik. Hah? Kenapa kau? Yang kedua kalinya, aku mohon pada kau. Aku ini gak pernah nyembah sama orang, ya. Aku gak pernah nyembah sama orang. Deketin lagi. Hari ini aku berterucut di pada kau, ya. Memohon. Gak ada yang nyuruh kamu mohon. Ikut dengan aku. Tidak. Kau ini memang batu, kau ini. Mana, Rik? Enak? Energinya, bos. Energinya? Mana ilmu kau? Coba. Dari kitab-kitab yang kau curi itu, ya. Tos. Itu, terjadi tuh. Terjadi ada apa-apa tuh. Terserah kau. Kalau kau memang meminta asli. Tentang kebegian. Baik. Jaman. Tapi jangan salahkan aku. Apa yang saya nyalin kau? Apabila aku harus memaksa kau, ya. Untuk ikut dengan aku. Kau ini, bong. Udah dikasih tahu. Jarah dari matombong ini. Sedikit banyaknya. Ilmu aku sudah agak tinggi daripada kau. Baik, aku bagitikan kepadamu. Bos, habis nih, bos. Ilmu aku sudah ambil, bos. Pong, om, pong. Habis nih, bos. Ngikut-ngikutin gaya-gaya Udin botak kau. Yuk. Kayak tarik lurus dia ini, kayaknya. Ilmu apa-apa, pesak apa-apa. Terima kasih. Masa ini ya? Sudah lebih separuh. Bos. Yuk, mana? Bos, bangun, bos. Aku bilang nggak mau. Aku bilang nggak mau ya, kenapa? Jangan maksa, om, pong, kau itu. Dengan cara apa lagi, aku harus memohon kepada kau. Aku nggak mau. Jangan sampai kecabut lagi nyawa kau ini melayang kau nanti. Ilmu kau ini perlu kecabut ini. Tidak segampang kau untuk mencabut daripada ilmu. Tidak segampang nih. Tidak mudah kau untuk mencabut lagi. Seorang omong untuk mencabut ilmu. Terus, puaskan kau omong apa? Puaskan terus. Terus. Tawalah sesuka hati kau. Tau. Tau dengan aku kan. Tau. Semuanya kau tahu kan. Ya. Puaskan sebelum saya cabut. Puaskan terus. Sesuka hatimu. Sesuka hatimu. Oh, kau bilang aku sesuka hatimu. Ini. Aos bang. Hati-hati bang. Isi pos. Puh. Os. Ayo, puaskan sebelum saya cabut ilmu kau. Saya cabut kau. Aos, bos. Aos. Oh. Ada apa. Coba. Tanya, Nek. Apa maksudnya? Apalagi itu. Kalau kurang satu tas. Dua tas, Nek. Ayo, naik kau ngomong atas. Apa itu? Satu. Duitnya uang kayaknya, Nek. Kalau kurang lagi, Nek. 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 Kamu lihat, Nek. Uang semua, Nek. Duit semua, Nek. Nek, yang satu udah kamu lihat tadi, Nek. Nah. Lihat sudah segini. Uang ini dari mana? Saya tanya. Itu duit. Duit kami. Duit kami apa? Duit juragan tanah ini? Hah? Duit Pak Bos ini? Iya. Duit kamu? Betul. Jadi, ya ternyata. Jadi, apa maksudnya? Ambil aja diri. Ray, maksudkan tujuan kami ke sini. Memberi bank Ray uang tersebut. Hah? Supaya bank Ray mau ikut kami ke sana untuk mengobatin pudin botak. Jangan hati-hati, bang. Jangan tertanggap masalah uang itu, bang. Kenapa emangnya dia terluka? Ya, terluka sekarang. Ini kan duit banyak, Bos. Kenapa enggak ke rumah sakit? Supaya kau bisa ikut dengan kami. Buat kau nanti. Kalau cuma sesek-sesek doang ke rumah sakit kan bisa. Kenapa harus ingin ursain? Enggak bisa disembuhkan di rumah sakit kalau itu. Gerak aja enggak bisa. Diimpus, diimpus, diimpus. Darah-darahnya enggak semua itu. Ray, enggak bisa. Aku tahu siung dari botak itu terluka karena kau. Cuma kita tahu yang hanya bisa mengobatin. Makanya kami sujud pada kau, memohon pada kau. Agar sebaik kau itu bisa menyembuhkan dari si botak tadi. Mohon maaf ini. Apa? Ini duit sudah kami tambahin. Ini kamu lihat. Kam ini bukan orang Semarangan semua yang datang ini, Ray. Iya, saya tahu dia bos, dia juragan, dia banyak duit. Saya tahu-tahu, ya. Ya, orang-orang. Jadi kamu terimalah duit ini. Kamu naik motor. Ikut sembuhinlah si budin botak itu. Daripada kamu nerima akibatnya. Panjang urusan ini. Dari kalimat itu, Bang, udah enggak jelas, Bang. Hati-hati, Bang. Diam kamu. Emang iya. Saya ada urusan dengan Bang Ray, ya? Oh, dengan kami sudah. Jangan terpancing dengan uang ini, Bang. Begini. Pak bos. Oke. Juragan tanah, kaya raya, banyak uang. Bahkan beli tanah ambil saya pun tidak mengerti caranya jual beli, ya. Iya, betul. Ini saya mohon maaf, ya. Perkara kita belum beres ini, ya. Urusan kita belum selesai. Kalau datang lagi ke sini membawa masalah, kalau katakan si budin botak terluka. Betul. Ya, betul. Memang ternyata terluka. Kalau memang dia terluka, dia bawa ke sini, dong. Kamu jadi buit, Pak. Ini duit yang saya tidak butuh. Saya tidak butuh, Bang. Kamu jangan jalan tidak butuh, Ray. Saya tidak butuh. Maksud saya itu jelas, Ray. Kalau kamu kurang, bilang kurang. Jangan kamu banyak-banyak inilah. Yang satu tas lagi kemana? Itu nanti, Bang. Saya, saya. Kami tambah lagi nanti kalau kamu kurang. Kami tidak butuh, Bang. Sangat-sangat memohon kami ini, Ray. Coba jangan ngomong dulu. Banyak dua tas ini. Saya tidak butuh, Bang. Jadi bagaimana? Ya, saya tidak mau ke sana. Betul. Bang, Ray, tidak mau mengobatin rekan kami? Betul. Hah? Betul. Jangan mau, Bang. Kalau begini, cari urusan lagi. Jadi nantang beneran, Bang, Ray. Ya, tidak ada nantang-nantang. Tidak ada nantang-nantang. Kami sudah memohon. Saya sudah memohon semua. Biasa saja. Sudah memohon semua ini. Kami sudah baik-baik, Ray. Kamu tahu sendiri, kami bicara baik-baik tadi, kan? Kamu masih tidak mau. Dari awal, kalau mau baik-baik, tidak begini cara kau. Dari awal, kalian memang sedang ada. Dengar. Bang, Ray, kurang baik sama-sama kalian kurang apa. Tapi ketika seperti ini, kalian maksa-maksa mau nyogok-nyogok pakai uang. Emangnya bisa dihukum dengan uang? Ya, apa? Susahnya tinggal naik motor. Tidak bisa. Jangan mau uang. Kalau memang kamu tidak mau uang, kamu naik motor. Ikut, tidak perlu pakai duit. Jangan-jangan. Sembuhkan saja. Saya mau apa? Iya, mau apa? Oh, ini saya. Sini. Iya, saya curiga. Iya, kamu mau apa? Iya, kamu mau ikut kayaknya. Saya rajin ini, kamu mau apa? Kau, itu mau aku. Lancet. 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 Ya, saya tidak mau. Sudah, itu saja. Kami mohon. Saya pribadi, saya meminta mohon. Kesediaan Bang Ray untuk mengobatin rekan saya. Maksa kau ini. Jangan maksa, Bang. Saya tidak mau dipaksa. Eh, kalau kau punya sadar yang sehat, kau bawa itu si botak kunyuk itu bawa ke sini. Pakai mari kita mau bawa orang dia juga geletak. Naikin mobil Pak Jero itu. Di pegang aja sakit. Di pompong. Di pegang aja sakit. Apa mau dipompong-pompong? Iya, dipakai apa? Tandu tak apa? Pakai karung tak masukin. Emang, nggak bawa-bawa. Tentu tak apa? Tentu tak apa? Bukan ke sini. Tentu. 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 Untuk. Untuk yang kesekian kalinya aku bicara pada kau ya. Aku mohon. Aku sujud pada kau. Ikutlah dengan kanamu. Untukan itu. Apa kurang? Aku seperti ini? Kurang. Kurang bagaimana? Kurang bawah? Kurang bawah? Baik. yang penting dia harus ikut agar ikut dengan kita bisa menyembuhkan daripada tipu muslihatnya dengan luar biasa kurang bawah Oke Wow 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 tipu muslihatmu ngompong apa-apa kami ke sini datang baik-baiknya ya momon sama kamu kamu nggak mau mau dipaksa kau paksa aja ngompong tolong 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 minta tolong bener-bener nih bang deh ya jadi kau seolah-olah kehilangan sahabat garip betul si botak betul iya bahwa sinilah naik mobil kau yang berapa emas-emas itu kenapa nggak bisa diangkat kalau bisa diangkat di mana kita mau ngangkat di sana tuh langsung begini aja kok nggak mungkin mungkin baris sakit-sakitnya orang-orang udah tak ada daya bujukan kalian itu nggak mungkin bukan aku udah tahu ini ada motor kalian ya daripada kalian saya ajar-rajar di sini nanti ya ya mau 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 saya lempar ke jalan sana kamu mau saya lempar ke sana ah kalian ini memang pengacau-pengacau ini iya benar kalian ini kalian ini mengharapkan uang dari dia itu benar juragan tanah itu memang tujuan kami ya dengarkan Pak dia cuma mau uang kamu kami hanya sekedar uang kami memuluskan rencana Bapak itu tugas kami bucuk kami bantu dengan cara apa kami reloj menghilangkan nyawa kami baik untuk bapak itu aja Sudahlah 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 mana bisa kalian itu aslinya jahatnya kalian itu kenapa kalian maksa supaya si sabar namanya aku tahu kalian butuh duit Bon ambillah duit itu ajak ciri eh kalau dimaksa orang nggak mau dipaksa dari tadi kau disabarin sabarin orang dari tadi baik-baikin masih aja orang nggak mau dipaksa-paksa mau mana kau ah oh nantang disana cukup ya sudah kau duduk aja kalau cukup sekarang begini Iya cuma cukupnya juga saya minta mohon dengan Bang rei untuk ngobatin rekan saya itu aja mau Pak ya ya jangan kau mau ikut campur dulu urusan kami nih ya sebelum kami ketemu sama kau masalah kami juga sudah banyak ketemu dengan mereka nih ya dia belum tahu Bang kamu belum tahu permasalahannya kamu belum tahu permasalahan kamu cuma datang dengan Udin botak kan ingin bertanam mereka kan sebelum itu terjadi mereka ini punya masalah dengan kami nah jadi lebih baik kamu jangan kau campur ayo 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 apa yuk ah ayo udah urusan dia dengan itu gimana ah mau saya lempar ke sana sini nih ah puh 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 deketkan kasih pelajaran dulu mereka ini udahlah ya daripada kalian memaksa semaksa nggak ada gunanya bikin pergi kalian tahu enggak pergi kami nggak mau cek minta pelajarnya dengan kitab itu kan hebat kitab itu yang ada di om Pong itu kan hebat mana keluarin Pong kekuatanmu kata-kata untuk yang kedua kali sepuluh kali sepuluh kali kau ngomong ini yang terakhir ya beriak kepada kau ya aku udah baik-baik sudah memohon meminta pada kau bahkan aku siap berlutut di kaki kau apabila kau mau ikut dengan kami Oke oke bongkong kamu ke sini dan saya perintahkan anak buahmu ambil kendaraan motor itu naikkan sini sini kamu ambil motor ini kamu ambil ajak bos kalian itu ya ambil naikkan motor semua ke sini nah naik dari sana ambil ambil situ naikkan bawah 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 biar dia tahu mau mau nyapa ya mbak Raya curup pergi aja mereka Mbak Raya ini kan malam jumat ada pengajian pada pemerintah kita Mbak Raya iya benar ini penting dulu dari kami Mbak dari pengajian udah-udahlah Om Bong mulut kau itu nggak bisa dipegang ini jalan Raya ini tahu kan emang kau jalan-jalan setapa apa ini kalau ini polo-pono bordoh kau ini eh huwa 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 pergi kau dari sini kau ha pergi 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 dari sini pergi kau dari sini pergi kau pergi dari sini apa pulang senang sama saya apa pergi kau apa kau ha kenapa pergi pergi dari pergi 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 aja kau ha Oh ya teman-temannya ya intinya kita inilah apa hidup di lapangannya juga kebenarannya ini iya cuman ini jelas kayaknya akal-akal mereka Mbak Raya iya kok pengen bener kita itu datang kesana itu saya pikirkan itu curiga ini ada apa sebenarnya kan sampai membawakan uang Bang Reduatan iya nggak mungkin kalau cuman ngangkat begini Mak nggak bisa enggak masuk logika sampai ngotot bawa duit dua tas agar saya datang sana itu ada apa nah begitu ya teman-teman semuanya yang kalian lihat eh ini saya juga masih bingung ini ya apa benda terluka atau memang ada strategi yang mereka mainkan karena ini si Udin Botong nggak nongol ini ya sampai detik ini nggak nongol yang nongol cuman juraganya saja ya nah jadi buat teman-teman semua terima kasih banyak ya sudah mengikuti perjalanan Bangre Lampung jangan lupa ya teman-teman semua ya subscribe channelnya Cik Belanga ya ya terima kasih subscribe itu gratis tidak dipungut biaya subscribe juga channelnya Bos Ambon Channel karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya subscribe juga channel kameramen dari Bangre Lampung ya teman-teman semua namanya kameramen BRL berhubung ini malam Jumat kita mau ada yasinan ya kita tutup dulu ya ya betul intinya buat teman-teman semua ikuti terus perjalanan Bangre Lampung ya agar kalian bisa menyimak video demi video yang kami buat ini oke terima kasih banyak atas dukungannya semoga saja kalian sehat terlalu panjang umur-umurnya rezeki saya ingatkan jangan lupa perbaiki sholat perbanyak sholawat saya tutup video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh